Kasus baru positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia meningkat tajam. Bahkan Indonesia sebagai apakah peningkatan tersebut kena dampak new normal? Masyarakat tidak bisa menyepelekan penerapan new normal yang sedang diuji coba di Indonesia. Ada bukti baru bahwa kasus corona meningkat lagi seiring dengan pencanangan new normal. Seperti dalam tiga hari kebelakang, kasus pasien COVID-19 terus meningkat. Bahkan pada tanggal 9 Juni, peningkatan pasien positif hingga lebih dari seribu pasien. Total pasien positif corona menjadi 33.076 pasien. Sehari sebelumnya, pada tanggal 8 Juni, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, Ahmad Yuryanto, mengatakan terjadi penambahan kasus baik yang positif, dinyatakan sembuh maupun meninggal dunia. Sedangkan tanggal 7 Juni pada hari Sabtu lalu, pasien positif meningkat tajam menjadi 31.186 pasien, 80 persen tanpa gejala. Penerapan new normal dianggap sebagai bentuk aktivitas baru yang membuat manusia harus beradaptasi dengan kehadiran virus corona. Namun menurut data Deep Knowledge Group, Indonesia termasuk dalam nomor urut 3 terbawah atau nomor urut 97 dari 100 negara aman dari COVID-19. Dalam penerapan new normal ini, pemerintah menyiapkan protokol masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Bahkan pemerintah akan membuat Satgas Lapangan yang akan mengawasi masyarakat selama new normal diberlakukan, khususnya mengenai protokol kesehatan. Tim Liputan E-News melaporkan. Tim Liputan E-News melaporkan.